Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Paroke Santopetus dan Paulo Sargapura Edisi hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Dalam masa biasa yang ke-17 Yang saya kirimkan langsung dari Kampung Halaman Tempat saat ini saya sedang menikmati cuti di tengah-tengah keluarga Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tukam Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tukam Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup Terimalah rasa syukur kami Dan sampai hari ini kami kau selamatkan dari peristiwa yang menggelisahkan dan menjerat hidup kami Kami mohon kepadamu berilah rahmat kekuatan batin bagi kami semua yang meringkuk dalam penjara karena menjadi korban ketidak adil Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Rauh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius Pasal 14 Ayat 1 sampai 12 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Sekali peristiwa Sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes Raja wilayah Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya Inilah Yohanes Pembapis Ia sudah bangkit dari antara orang-orang mati Dan itulah sebabnya Wasa-kuasa itu Bekerja di dalamnya Sebab memang Herodes Telah menyuruh menangkap Yohanes Membelenggu Dan memenjarakannya Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus Saudaranya Sebab Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau Mengambil Herodias Herodes Ingin membunuh Membunuhnya Tetapi Ia takut kepada Orang banyak Yang memandang Yohanes Sebagai nabi Tetapi Pada hari ulangan tahun Herodes Menarilah putri Herodias Di tengah-tengah mereka Dan menyenangkan hati Herodes Sehingga Herodes bersumpah Akan memberikan kepadanya Apa saja Yang dimintanya Maka Setelah dihasil Setelah ibunya Putri itu berkata Berikanlah kepada aku disini Kepala Yohanes Pembapis Di sebuah talap Lalu Sedilah hati Raja Tetapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Diperintahkannya juga Untuk memberikannya Disuruhnya Orang memenggal Kepala Yohanes Penjara Dan membawanya Di sebuah talap Lalu Diberikan kepada Putri Herodias Dan Putri Herodias Membawanya Kepada ibunya Kemudian Datanglah murid-murid Yohanes Pembapis Mengambil jenazah itu Dan menguburkannya Lalu Pergilah mereka Memberitahu Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Yohanes Pembapis Ia Salah satu sosok penting Dalam seluruh Karya Agung Allah Dalam diri Yesus Hidupnya suci Dan tanpa Tedeng aling-aling Mengkritik Ketidakbecusan Dalam hidup Bermasyarakat Pada Samanya Bahkan Bahkan Dia berani Mengkritik Herodes Raja Wilayah Judea Kritikannya Itu berujung Pada Kematian Ia mati Demi Sebuah Kebenaran Nyawanya Menjadi Tumbal Nafsu Buta Dan Gengsi Kekuasaan Sang Raja Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Orang-orang Beriman Kita bisa Belajar Dari sosok Yohanes Pembapis Putra Elisabeth Dan Sakarya Idu Kita Belajar Tentang Keberanian Menyerahkan Kebenaran Pun Pula Kalau Apa Yang Disuarakan Itu Ditujukan Kepada Penguasa Lalim Seraka Dan Bertangan Besyip Tidak Takut Untuk Menyerahkan Suara Kebenaran Itu Meskipun Terancam Untuk Kehilangan Nyawa Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Disaman Ini Kita Pun Dipanggil Untuk Menjadi Saksi Saksi Kebenaran Terutama Ketika Hox Mewabah Di Seluruh Lapisan Kehidupan Bermasyarakat Kita Dipanggil Untuk Menjadi Lilin Yang Menerangi Dunia Yang Gelap Kita Dipanggil Untuk Menyuarakan Kebenaran Yang Tertindas Di Bawah Ketia Ketia Penguasa Kita Dipanggil Untuk Menegakkan Kebenaran Yang Ringki Di Bawah Napsu Napsu Durjana Manusia Yesus Memberi Jalan Dialah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Orang Punya Datang Kepada Bapak Kalau Memilih Dia Maka Tidak Ada Seorang Yang Bisa Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Dia Dengan Demikian Yesus Adalah Satu Satu Jalan Untuk Menuju Kepada Allah Itu Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid Murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Bisa Mencontoh Teladan Hidup Dari Yohanes Pembapis Bagi Murid Murid Yesus Kebenaran Adalah Merupakan Senjata Utama Yang Harus Dikenakan Diperjuangkan Dalam Kehidupan Ini Meskipun Untuk Mempertahankan Memperjuangkan Kebenaran Itu Harus Kehilangan Nyawa Apakah Artinya Kita Memelihara Nyawa Kita Dengan Mengikuti Dunia Tapi Pada Akhirnya Kita Kehilangan Nyawa Dalam Kehidupan Kekal Lebih Lebih Baik Kita Kehilangan Nyawa Karena Bertentangan Berseperangan Dengan Dunia Demi Untuk Memilih Allah Karena Allah Memberikan Jaminan Tentang Kehidupan Kekal Bagi Setiap Orang Yang Sungguh Berjuang Dan Berusaha Menghidupi Nilai Nilai Kebenaran Kerajaan Allah Dalam Seluruh Kehidupannya Bersudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Oke Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Mari Kita Berjuang Dalam Kehidupan Kita Jangan Pernah Ragu Lelah Dan Putus Asa Untuk Selalu Memperjuangkan Kebenaran Dalam Seluruh Kehidupan Kita Jangan Pernah Ragu Bimba Dan Takut Untuk Memperdengarkan Suara Kenabian Yang Berasal Dari Yesus Meskipun Untuk Itu Kita Harus Berseperangan Dengan Dunia Yesus Adalah Jaminan Untuk Kita Memperoleh Hidup Yang Kekal Mari Terus Hidup Sebagai Murid-murid Yesus Semoga Kita Layak Nantinya Untuk Menikmati Hidup Berbahagia Bersama Dengan Dia Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati E selamat menikmati